Belut listrik merupakan salah satu hewan unik yang dapat menghasilkan energi listrik. Kegunaan listrik ini berguna untuk berburu, mempertahankan diri, memprediksi benda-benda di sekitarnya, dan berkomunikasi dengan belut lainnya. Nah, berikut ini kita akan mempelajari fakta unik tentang belut listrik. Belut listrik berasal dari Amerika Selatan dan dapat ditemukan di perairan air tawar, yaitu Sungai Amazon. Belut listrik memiliki tubuh yang panjang seperti belut lainnya. Namun Anda jangan salah, walaupun bentuknya sama seperti pada belut umumnya, belut listrik bukanlah spesies belut, melainkan spesies ikan. Tubuhnya berbentuk panjang dengan kulit tanpa sisik berwarna coklat bagian atas dan kuning di bagian bawah. Di kepalanya terdapat dua sirip dada yang kecil, sementara di bagian bawah tubuhnya terdapat sirip yang memanjang sampai ekornya. Panjang maksimal tubuhnya adalah 2,5 meter dan berat maksimal 20 kilogram. Belut listrik berenang dengan menggetarkan sirip, bawahnya seperti gelombang. Untuk mempertahankan hidup, belut listrik harus berkamoplasa dari predator dan mangsanya. Oleh sebab itu, belut listrik senang di perairan tenang dan berlumpur. Namun, minimnya oksigen di daerah ini membuat dia harus muncul ke permukaan untuk menghirup sekitar 80% oksigen. Sesuai dengan namanya, belut listrik memiliki kemampuan menghasilkan listrik, karena memiliki organ listrik sepanjang tubuhnya. Listrik yang dapat dihasilkan bisa mencapai tegangan 650 volt. Nah, pertanyaannya, apakah belut listrik bisa membunuh manusia? Sebetulnya, belut listrik hanya bisa menghasilkan listrik bertegangan tinggi, dengan rentak waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, listrik yang dihasilkan belut listrik tidak cukup untuk membunuh manusia, walaupun bisa membuat cedera yang serius. Mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik? Bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel elektrosit yang tersusun menyatu di bagian atas dari susunan yang sejajar. Pada umumnya, semua piringan menghadap arah yang sama, yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Organ pada tubuh belut listrik bermuatan banyak ion-ion listrik, mirip susunan baterai yang disusun secara seri. Terciptanya aliran listrik dikarenakan perubahan posisi ion-ion dengan organ listrik yang diperintah oleh otak belut listrik itu sendiri. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otak-otak yang tidak berhubungan belum aktif. Namun, jika menerima pesan dari sarap, akan segera bekerja secara serentak untuk menggunakan daya listrik. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Dikarenakan belut listrik suka di tempat air keruh dan berlumpur, belut listrik tidak dapat melihat apa yang mereka kejutkan dengan listriknya. Oleh sebab itu, belut listrik menggunakan listriknya untuk navigasi dengan tegangan listrik yang kecil. Benda apapun dalam medan ini membiaskannya, sehingga belut listrik mengetahui ukuran, daya alir, dan gerak dari benda tersebut. Ini ada penginderaan listrik yang terus menentukan medan ini, seperti halnya radar. Ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh mangsa atau musuhnya itu. Namun, hewan lain tidak akan terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepalanya belut. Demikianlah penjelasan singkat tentang belut listrik. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.